Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong hingga saat ini masih sering kedatangan para pengurus parpol hingga bacalek. Hal ini lantaran beberapa bacalek yang berkonsultasi soal pemantapan pecalonan serta ada bacalek yang konsultasi soal mekanisme pengunduran diri dari bacalek. Disampaikan Ketua KPU Lebong, Yoki Setiawan. Di masa pencermatan DCS ini ada beberapa bacalek dan parpol yang berkonsultasi mulai dari rencana pergantian bacalek hingga adanya bacalek yang berencana mengundurkan diri. Bahkan KPU mencatat lebih dari 3 bacalek berkonsultasi tentang tata cara pengunduran diri. Dikatakan Yoki, mekanisme pengunduran diri bacalek ini bukan dilakukan langsung bacalek ke KPU, lainkan harus melalui mekanisme partai. Artinya bacalek yang hendak mundur harus menyampaikan surat pengunduran diri ke parpol tempatnya terdaftar. Kemudian parpol tersebutlah yang akan menyampaikan berkas pengunduran diri atau bisa juga dilakukan pergantian oleh parpol itu sendiri. Pihaknya saat ini juga masih melakukan pencermatan DCS tersebut sampai 3 Oktober mendatang. Kemudian para pengurus partai politik juga bisa mengajukan pergantian bacalek karena masih ada ruang pergantian. Tercatat hanya ada beberapa bacalek yang berkonsultasi soal pemantapan pencalonan serta ada bacalek yang berkonsultasi soal mekanisme pengunduran diri dari bacalek. Karena pergantian bacalek ini bisa dilakukan sampai nanti menjelang penetapan daftar calon tetap atau DCT oleh KPU. Kita tunggu, itulah prosesnya yang kita lakukan. Kalau kawan-kawan menanyakan apa ada sampai ini belum ada, hanya saja ada beberapa bacalek yang konsultasi. Konsultasi, nah itu lebih ke pribadi. Ada juga yang ke bacalek yang konsultasinya mau mengundukkan diri. Tetapi kita arahkan mengundukkan diri itu ke partai politik. Partai politik yang akan memprosesnya. Kita cuma mendapat tembusan. Nah nanti kan bisa diproses lagi pegantian di saat bercermatan DCS. Secara rinci, Yoki mengatakan di Kabupaten Lebong ada 245 orang daftar calon sementara atau DCS dari 10 partai politik yang menyerahkan berkas pengajuan pencermatan rancangan DCS. Serta 5 parpol yang tak mengajukan berkas pengajuan pencermatan. Robi Ardianza, RBTV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!